Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai kisi-kisi dan juga akan saya sertai dengan bangsoal untuk latihan persiapan PAT PPKN kelas 7 Untuk yang pertama, saya akan membahas KD tentang keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan Atau kalau di buku, ini adalah materi bab yang keempat Ada 11 soal untuk KD ini, maka kita akan bahas satu persatu Mari kita mulai dari soal nomor 1 Soal nomor 1 Indikatornya Peserta didik mampu menunjukkan kemajemukan masyarakat Indonesia Artinya, nanti siswa Kita akan ditanya mengenai kemajemukan atau keberagaman yang ada dalam masyarakat Indonesia Ya Masih ingat Dulu kita pernah pelajari bahwasannya Indonesia itu sangat beragam Ada Ada Suku yang beragam Ada agamanya yang beragam juga Kemudian ada Ras Dan juga ada antar golongan Nah, nanti Kalian akan ditanyakan seputar itu Contohnya Berikut ini merupakan bukti bahwa masyarakat Indonesia adalah manjemuk Kecuali A. Ada banyak suku B. Banyak agama yang dianut oleh masyarakat C. Masyarakat Indonesia memiliki keanekaragaman budaya Atau D. Jumlah penduduk yang begitu besar Silahkan nanti Dicoba untuk dikerjakan Itu untuk indikator soal yang pertama Jadi, jangan Jangan Bingung dengan kata-kata majemuk Majemuk itu sama artinya dengan beragam Baik, kita lanjut ke nomor 2 Indikator soal nomor 2 Disebutkan namasanya Peserta didik Mampu menunjukkan dampak positif Keberagaman bangsa Jadi Seperti kita ketahui Keberagaman yang dimiliki Indonesia itu Ada dampak positif Dan ada dampak negatifnya Silahkan nanti dicermati Kalau ada soal seperti ini Silahkan dicermati jawabannya Kadang ada yang mengesok Nah, ini contoh soalnya bisa dijawab Berikut ini adalah dampak positif Keberagaman yang ada pada bangsa Indonesia adalah A. Menimbulkan perselisihan B. Memutuk sikap toleransi C. Menimbulkan perpecahan Atau D. Mendorong adanya diskriminasi antar suku Silahkan Dicoba untuk dijawab Lanjut Oke Indikator yang ketiga Peserta didik Mampu menunjukkan faktor penyebab Keberagaman bangsa Indonesia Jadi Nomor tiga ini Kalian akan Ditanya seputar Apa saja faktor-faktor penyebab Keberagaman Di Indonesia Contoh soalnya Silahkan dibaca Dan dicermati Nanti silahkan dijawab Oke Kita lanjut ke soal berikutnya Itu tadi Indikator soal Nomor satu Sampai nomor tiga Kita lanjut Ke soal nomor empat Sampai soal nomor lima Indikator soal nomor empat Diberikan beberapa data Peserta didik Mampu menganalisis Keberagaman budaya Di Indonesia Dengan benar Nah artinya Nanti akan Diberikan beberapa Fakta-fakta Nanti kalian akan disuruh Untuk mencocokkan Contohnya Senjata tradisional Suku Betawi itu apa namanya Atau bisa juga Kebudayaan setiap sukunya Itu apa saja Atau adat istiadatnya Upacaranya apa saja Bisa saja Nanti yang ditanyakan Bahasanya Atau juga nanti Bisa ditanyakan Nama rumah adatnya Dan lain sebagainya Nah itulah benar Kemarin kalian Sudah latihan Dengan Game ya Terkait dengan Kebudayaan di Indonesia Nanti Silahkan Itu diulangi lagi Terkait dengan Suku-suku yang ada Itu nomor 4 Kita lanjut ke Indikator soal Nomor 5 Nomor 5 Disajikan beberapa Hari besar agama Kemudian Kalian diharapkan Bisa menunjukkan Hari besar agama Buddha Silahkan nanti Diingat-ingat Kemarin sudah Kita bahas Tentang agama-agama Yang ada di Indonesia Nah yang ditanyakan Disini adalah Hari besar agama Buddha Itu Gampang ya Gampang Kita lanjut Ke soal Nomor 6 Dan soal Nomor 7 Sampai Nomor 8 Soal Nomor 6 Indikatornya Peserta didik Mampu menjelaskan Pengertian Ras Jadi Yang ditanyakan Itu adalah Pengertiannya Ras itu Apa Masih ingat Ras itu Adalah Penggolongan Manusia Berdasarkan Apa Fisik Seperti Bentuk mata Warna kulit Dan lain sebagainya Gampang ya Kemudian Nomor 7 Indikatornya Adalah Peserta didik Mampu menunjukkan Persebaran Ras Dari Malayan Mongoloid Nah Ini yang ditanyakan Persebaran Di Indonesia Silahkan nanti Dipelajari lagi Apa saja Ras yang ada Di Indonesia Beserta Persebarannya Ini yang ditanyakan Ini yang ditanyakan Malayan Mongoloid Silahkan Ini nanti Dibaca Contoh soalnya Kemudian Dijawab Lanjut ke Nomor 8 Nomor 8 Indikatornya adalah Peserta didik Mampu memberikan Contoh Sikap Menghormati Budaya Daerah Daerah Lain Nah Kalau Seperti ini Relatif Gampang Nanti Yang ditanyakan Adalah Contoh Sikap Menghormati Budaya Daerah Lain Berarti Cari Mana yang Menunjukkan Sikap Menghormati Itu Sikap Menghormati Itu Bisa Dilakukan Dengan Banyak Cara Bisa Dengan Menghargai Tidak Mengejek Atau Bahkan Kita Ikut Mempelajari Budaya Daerah Lain Dan Lain Sebagainya Gampang Nanti Silahkan Dicermati Soalnya Dan Jawabannya Sudah Kita Lanjut Ke Soal Nomor 9 Sampai Nomor 11 Nomor 9 Nomor 9 Indikatornya Peserta Didik Mampu Memberikan Contoh Upaya Untuk Membina Persatuan Dan Kesatuan Artinya Nanti Kalian Diharapkan Bisa Memberikan Contoh Apa Saja Sikap Yang Bisa Mendorong Persatuan Silahkan Nanti Dicermati Contohnya Seperti Ini Berikut Ini Contoh Upaya Untuk Membina Persatuan Di Indonesia Apakah Dengan Cara Tidak Membedakan Suku Dalam Membuat Kelompok Belajar Atau Dengan Menonjolkan Kelebihan Rasnya Atau Dengan Mengecek Ritual Ibadah Agama Lain Atau Memilih Teman Berdasarkan Kemampuan Ekonomi Yang Mana Yang Paling Tepat Silahkan Nanti Dijawab Oke Berikutnya Nomor Sepuluh Nomor Sepuluh Indikatornya Adalah Peserta Didik Mampu Menjelaskan Makna Bhinika Tunggal Ika Sangat Gampang Ini Contoh Soalnya Saya Buat Mudah Saja Walaupun Berbeda Tetapi Tetap Satu Adalah Makna Dari Sembuyan Nah Ini Sudah Menjawab Indikator Soalnya Seperti Itu Gampang Ya Lanjut Nomor 11 Nah Ini Indikatornya Adalah Peserta Didik Mampu Menyebutkan Lambang Lambang Negara Yang Diatur Dalam Undang Undang Dasar Nah Ini Contohnya Seperti Ini Lambang Negara Kita Adalah Garuda Pancasila Nah Lambang Negara Kita Itu Juga Diatur Dalam Undang Undang Dasar Tahun 1945 Nah Yang Contoh Yang Saya Tulis Disini Itu Terdapat Pada Pasal Berapa Silahkan Nanti Dipelajari Lagi Dicari Jawabannya Untuk Kemudian Nanti Di Hafalkan Itu Saja Untuk Kadit Pertama Keberagaman Sudah Selesai Ada Sebelas Nomor Silahkan Dipelajari Contoh Soal Soal Yang Saya Berikan Tadi Semoga Dimudahkan Wassalamualaikum Warahmatullahi 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 Selesai 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 Selesai